Bermula dari No, Muir on Hero Donor darah pada manusia dari manusia baru terjadi setelah tahun 1818. Sebelumnya, darah hewanlah yang seringkali digunakan dalam proses transfusi darah pada manusia. Penggolongan darah menjadi empat baru terjadi di tahun 1910. Sebelumnya, hanya tiga golongan darah yang diketahui, yaitu golongan darah A, B, dan C. Golongan darah C pun diubah menjadi golongan darah No, karena berdasarkan penelitian kala itu, dalam golongan darah ini tidak mengandung aklutinogen apapun seperti golongan darah A dan B. Untuk mempermudah artikulasi, dalam perkembangannya sebutan No berubah menjadi O. Sejalan perkembangan penelitian, ditemukan adanya faktor darah Rises atau dalam darah yang berpengaruh dalam transfusi. Faktor Rises adalah protein bawaan yang ditemukan pada permukaan sel darah merah. Jika darah kita memiliki protein, kita Rises positif. Jika darah kita kekurangan protein, kita Rises negatif. Rises positif adalah golongan darah yang paling umum. Adanya faktor Rises ini membuat penggolongan tipe darah menjadi lebih kompleks lagi. Jadi, selain golongan darah A, B, O, dan AB yang sudah ditemukan, kini ditambah A positif atau A plus dan A negatif atau A minus, B positif atau B plus dan B negatif atau B minus, O positif atau O plus dan O negatif atau O minus, serta AAB positif atau AB plus dan AB negatif atau AB minus. Manfaat mengetahui golongan darah antara lain dapat menurunkan risiko akan kondisi kesehatan tertentu. Contohnya risiko infeksi, serangan jantung, tukak lambung, strok, dan lainnya. Bagaimana bisa? Karena setiap tipe darah mempengaruhi cara antigen bekerja. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibody sebagai bentuk perlawanan. Beberapa contoh risiko penyakit Darah yang cenderung lebih mudah menggumpal dianggap sebagai alasan risiko strok lebih tinggi pada tipe A, B, atau AB. Orang dengan golongan darah tipe A dan B memiliki risiko 30% untuk mewarisi penyakit penggumpalan darah. Bagi golongan darah tipe B juga AB, perlu untuk mengawasi tekanan darah dan kolesterol yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Risiko mengidap tukak lambung lebih tinggi pada mereka dengan golongan darah tipe O, karena mereka lebih rentan tertular bakteri H, filori yang menjadi penyebabnya. Manfaat yang tidak kalah penting dari mengetahui golorangan darah adalah untuk kondisi darurat. Baik itu sebagai penerima donor darah atau juga sebagai pendonor. Bahkan menurut American Red Cross, per dua detik ada saja orang yang membutuhkan donor darah. Manfaat lain mengetahui golorangan darah bagi wanita khususnya adalah meminimalisi risiko kehamilan. Contohnya, ketidakcocokan antara ibu dan bayi. Wanita reh negatif bisa hamil dari ayah reh positif. Bila hal ini terjadi, ibu dapat memiliki reaksi kekebalan terhadap janin. Kehamilan yang demikian membutuhkan pemantauan yang spesifik supaya anak lahir dengan selamat. Meskipun tidak dalam kondisi darurat, menjadi pendonor banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya dapat menyelamatkan nyawa seseorang namun... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.